Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan riski yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Zulei terdiam sejenak sebelum dia berkata, wakil komandan pasti akan menanyakan pertanyaan ini nanti, Tuan Yun Xiao, Anda harus memikirkannya dengan hati-hati. Yun Xiao mengerutkan kening saat dia samar-samar merasa ada yang tidak beres. Dengan sangat cepat, mereka berdua tiba di aula yang luas, di dalam kosong kecuali seorang pria yang membelakangi pintu, dia sedang melihat peta bintang yang tergantung di aula depan, tampaknya tenggelam dalam pikirannya. Zulei membuat isyarat mengundang dan pergi tanpa sepatah katapun. Yun Xiao melangkah ke dalamnya dan menyapu indera ilahinya sedikit di atasnya, tidak berani menyelidiki terlalu dalam, aura yang terkandung dan samar-samar terlihat telah membuktikan bahwa itu pria di depannya jelas merupakan seorang supreme. Pria parubaya itu berbalik dan melirik Yun Xiao, pupil matanya sedikit menyempit, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, Kamu adalah Li Yun Xiao, alkemis tingkat kelima. Petik 2 Yun Xiao tersenyum dan berjalan ke kursi di sebelahnya, setelah duduk sendirian, dia menyilangkan kakinya dan berkata, Kamu wakil pemimpin kelompok tentara bayaran NU, Hai Bei Fei. Petik 2 Mulut Hai Bei Fei terbuka lebar karena terkejut, dia belum pernah melihat seorang pemuda yang berani begitu lancang di depannya, bahkan putra tercintanya, Hai Lin, disiplin dan tidak berani bersikap kasar di depannya. Hei hei, anak muda, kamu sangat berani, saya mendengar dari Lin, R bahwa itu semua berkat Anda di sepanjang jalan, jika tidak, mereka mungkin telah benar-benar dimusnahkan. Ketika Hai Bei Fei memikirkan fakta bahwa pria ini telah menyelamatkan putra dan bawahannya, dan bahwa dia juga seorang alkemis tingkat 5, dia memutuskan untuk melepaskannya, dia berkata dengan lembut, Tuan Yun Xiao masih sangat muda, tetapi dia sudah memiliki kekuatan yang luar biasa, bolehkah saya tahu kekuatan mana Anda berada? Dia mulai menguji air, itu hanya sebuah kota kecil di wilayah selatan, kata Yun Xiao sambil tersenyum, itu hanya kota kecil. Hai Bei Fei mengerutkan kening dan berkata, wilayah selatan, tidak ada sekte besar di wilayah selatan, tetapi pembukaan Gunung Meru telah menyebabkan kehebohan baru-baru ini, saya mendengar bahwa dua penguasa bela diri bergelar telah tiba, apakah itu benar? Aku tidak tertarik dengan gosip ini, kata Yun Xiao, tapi, seharusnya benar bahwa dua penguasa bela diri yang bergelar telah datang. Alis Hai Bei Fei berkerut, anak ini tampak seperti baru berusia 15 tahun, tetapi kata-katanya menimbulkan rasa sempurna, setelah beberapa kata lagi, dia tidak mendapatkan informasi yang berguna, dia berkata dengan sedih, saya tidak percaya bahwa bakat seperti Tuan Yun Xiao dapat lahir di wilayah selatan, bahkan jika ada banyak sekte yang kuat di daratan, mereka hanya biasa-biasa saja. Yun Xiao mengambil teh di atas meja, menyesapnya, dan berkata sambil tersenyum, saya pikir Tuan Muda Hailin cukup berbakat. Mata Hai Bei Fei berbinar seolah-olah dia telah menemukan targetnya, dia menghela nafas, sayang sekali fisik anak ini terlalu lemah, Tuan Yun Xiao juga tahu bahwa darahnya lemah. Ai, dia menghela nafas panjang lagi. Yun Xiao tertawa dalam hatinya, Hai Bei Fei ini pasti memiliki sesuatu untuk ditanyakan padanya, tetapi dia menolak untuk mengambil inisiatif dan menunggunya jatuh ke dalam perangkapnya, karena itu, dia berpura-pura tertekan dan simpatik saat dia minum beberapa teguk teh harum. Mata Hai Bei Fei menyapunya beberapa kali, sengaja atau tidak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya, aku melihat bahwa kamu minum teh dengan sangat bahagia, dan tidak ada jejak kesedihan atau simpati sama sekali. Jika aku tahu lebih awal, aku akan memberimu daun teh paling sampah untuk diminum, dan kamu akan mati karenanya. Namun, dia masih mengungkapkan ekspresi sedih di wajahnya dan berkata, Tuan Yun Xiao, seorang master pernah memeriksa Lin Er dan meninggalkan metode pengobatan, itu bisa membantunya pulih. Ai, itu adalah desahan panjang lainnya, seolah-olah itu mencoba menggerakkan Yun Xiao sehingga dia tidak akan berpura-pura bodoh dan hanya minum teh lagi, Hai Bei Fei bahkan diam-diam menggunakan Yuan Qi-nya untuk menahan desahannya, yang cukup untuk mengguncang pikiran orang. Yun Xiao tidak lagi diam, dia perlahan mengambil cangkir teh dengan kedua tangan dan menyerahkannya kepada Hai Bei Fei, berkata, Wakil Kapten, kita sudah menghabiskan teh kita. Hai Bei Fei, hehehe, bunga, bunga. Dia berteriak dua kali, dan seorang wanita kuat dengan wajah penuh janggut berlari masuk dan berkata dengan suara kasar, Kapten Hai, ada apa? Hai Bei Fei menunjuk ke arah Yun Xiao dan berkata, teh tamu sudah hilang, kenapa kamu tidak mengganti tehnya? Iya, wanita yang terhuyung-huyung itu berbalik untuk membersihkan cangkir teh Yun Xiao dan terus meminta maaf, Pelanggan, maafkan aku. Untuk mengungkapkan permintaan maafnya, dia bahkan mengedipkan mata pada Yun Xiao, yang sangat mengejutkannya sehingga dia menggigil seolah-olah serangan spiritual yang kuat telah mengalir ke benaknya, Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Ingatlah untuk mendapatkan daun teh terbaik, yang dibelisan kecil kemarin, kata Hai Bei Fei sambil tersenyum. 500 kati teh daun besar yang dihabiskan oleh saudara ketiga untuk dibeli kemarin. Tanya Ruhua, terkejut. Batuk-batuk, Hai Bei Fei terbatuk beberapa kali dan berkata dengan marah, Berapa sepuluh koin perak untuk 500 jin? Apakah kamu percaya bahwa aku akan membunuhmu dengan satu telapak tangan? Itu satu miliar yuan, cepat pergi. Iya, iya, Ruhua melompat ketakutan dan berlari keluar. Yun Xiao juga tersenyum canggung dan berkata, Pelayan dari kelompok tentara bayaran pemula benar-benar istimewa, he he. He he, sudah cukup baik untuk menemukan daun bawang tua di tempat yang ditinggalkan seperti hutan lagu ringan, Kata Hai Bei Fei sambil tersenyum. Wajah Yun Xiao menjadi gelap, daun teh kelompokmu juga sangat aneh, ujarnya, he he. Hai Bei Fei juga sedikit malu, dia terbatuk beberapa kali dan berkata, Pelayan ini tidak tahu bagaimana berbicara dan belum melihat dunia, Bagaimana mungkin dia tahu tentang teh daun besar yang harganya lebih dari satu miliar koin emas. Dia mengubah nada suaranya dan menghela nafas, Aku kasihan Lin, Rku, saat itu, seorang ahli meninggalkan metode pengobatan, Hanya saja dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya selama bertahun-tahun. Yun Xiao berdiri dan berkata dengan tatapan serius, Aya, ingatanku. Kapten Hai, tiba-tiba saya teringat bahwa saya masih memiliki beberapa hal penting yang harus diperhatikan, Aku akan pergi dulu. Hei, hei, jangan pergi. Hai Bei Fei dengan cepat menghentikannya dan berkata, Ini adalah basis kelompok tentara bayaran pemula, Masalah penting apa yang bisa dimiliki Tuan Yun Xiao. Hei, hei, mari kita mengobrol sedikit lebih lama. Yun Xiao menatapnya malas dan berkata, Aku tidak punya mood untuk minum teh daun besar kelompokmu. Xiao Huan, keluarkan harta karun saljuku yang berharga. Hai Bei Fei tertawa dan berteriak. Seorang gadis kecil dan lembut berlari, Mengangguk berulang kali, Dan turun lagi, Segera, teko daun teh yang memancarkan aroma menyegarkan dibuat. Setelah menggigit, Yun Xiao akhirnya terlihat puas. Hai Bei Fei tersenyum dan berkata, Tuan Yun Xiao, bagaimana? Ini adalah harta karun salju saya yang berharga, Saya bahkan tidak tahan meminumnya. Petik 2, apakah itu benar? Yun Xiao tidak berkomentar, Apakah Kapten Hai benar-benar memanggilku ke sini untuk minum teh? Petik 2, baru pada saat itulah senyum Hai Bei Fei berangsur-angsur menghilang, Dia menghela nafas dan berkata, Tuan Yun Xiao, apakah Anda bersedia bergabung dengan kelompok tentara bayaran pemula saya? Petik 2, jantung Yun Xiao berdetak kencang, Setelah semua omong kosong ini, Mereka akhirnya langsung ke intinya, Mengapa kamu ingin aku bergabung? Mata Hai Bei Fei berangsur-angsur terfokus saat dia perlahan berkata, Meskipun hutan lagu cahaya bukan apa-apa di ranah seni bela diri surgawi, Itu masih merupakan kekuatan yang kuat, Ada prajurit dan pembunuh kematian yang tak terhitung jumlahnya, Bahkan kekuatan besar yang sebenarnya tidak akan berani memprovokasi kita. Jika Grandmaster Yun Xiao bersedia bergabung dengan tim saya, Saya dapat memberi Anda posisi pemimpin tim. Status mereka bahkan lebih tinggi daripada pemimpin sekte dari sekte biasa. Di kelompok tentara bayaran pemula kami, Selain Komandan Hao Lian dan saya, Hanya ada tujuh pemimpin kompi, Dan kamu, Tuan Yun Xiao, Bisa menjadi yang kedelapan. Sebagai tempat di mana para penjahat dari alam seni bela diri surgawi berkeliaran, Hutan lagu cahaya memiliki transaksi bawah tanah yang tak terhitung jumlahnya, Dan keuntungannya sangat besar, Tidak ada yang tahu seberapa dalam fondasi dari tiga kelompok tentara bayaran itu, Namun, Satu hal yang pasti, Bahkan sekte dengan penguasa bela diri tidak akan berani memprovokasi mereka dengan mudah. Posisi pemimpin Brigade di bawah komandan resimen sudah sangat tinggi. Tapi, Siapa Yun Xiao? Bagaimana dia bisa tertarik dengan ini? Kamu memberiku keuntungan seperti itu, Kata Yun Xiao dengan acuh tak acuh, Apa kondisi Anda? Petik 2 Hai Bei Fei berkata terus terang, Ada beberapa alkemis yang tersebar di kelompok tentara bayaran pemula, Tetapi mereka sulit dikelola, Komandan Hao Lian selalu ingin membentuk tim khusus alkemis dan menjadikannya tim kedelapan, Tuan Yun Xiao mungkin masih muda, Tetapi sebagai alkemis tingkat kelima, Dia cukup untuk meyakinkan publik. Tuan Yun Xiao, Matanya menyipit saat dia berkata, Lebih penting lagi, Tuan Yun Xiao memiliki kemampuan untuk menyelamatkan putraku. Oh, Aku bisa menyelamatkan saudara Hailin. Yun Xiao tampak penasaran, Lumayan, Ekspresi Hai Bei Fei sangat serius saat dia menatap Yun Xiao dan berkata, Karena Tuan Yun Xiao memiliki tubuh ilahi. Metode yang ditinggalkan oleh ahli itu saat itu adalah mengekstrak kekuatan tubuh dewa untuk menekan garis keturunan di tubuh putraku, Namun, Jika itu masalahnya, Orang dengan tubuh dewa akan kehilangan semua kultifasinya dan menjadi orang biasa, Selama bertahun-tahun saya terus-menerus mencari orang-orang dengan tubuh ilahi tetapi saya kembali tanpa hasil meskipun ranah seni bela diri surgawi sangat besar, hanya ada beberapa orang yang memiliki tubuh ilahi. Wajah Yun Xiao menjadi dingin, dan udara di sekitarnya sepertinya tiba-tiba turun, Kamu tahu bahwa kultifasiku akan lumpuh jika kamu mengekstrak kekuatan tubuh ilahiku, Jadi mengapa kamu masih berbicara denganku tentang ini? Kamu adalah satu-satunya kesempatan yang pernah aku miliki selama bertahun-tahun, Kekuatan garis keturunan Lin Er semakin kuat dan kuat, Saya khawatir dia tidak akan bisa mengendalikannya untuk waktu yang lama, Tuan Yun Xiao, Tidakkah menurutmu kamu dikirim oleh surga untuk menyelamatkan Lin Er? Jika kamu tidak menyelamatkan nyawa semua orang, Aku tidak akan berbicara banyak denganmu dan menjanjikan manfaat seperti itu. Hahaha, Yun Xiao tertawa marah, Maksudmu jika aku tidak menyelamatkan Hailin dan yang lainnya, Kamu akan menangkapku dan mengekstraksi kekuatan tubuh ilahiku. Petik 2 Hai Beifei tidak menyangkalnya dan berkata, Tuan Yun Xiao, Anda dapat mempertimbangkannya dengan hati-hati, Meskipun tubuh dewanya lumpuh, itu tidak berdampak banyak pada seninya, Pada saat itu, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu Master Yun Xiao meningkatkan seni daunya, Bahkan jika dia memasuki lautan pembentukan jiwa di masa depan, masih ada harapan. Mata Yun Xiao semakin dingin saat dia berkata, Bagaimana jika aku tidak setuju? Hai Beifei menghela nafas dan berkata, Tuan Yun Xiao, jangan paksa aku, Lin, R secara alami baik, Dia melihat Anda sebagai kakak laki-laki dan teman, Dia bahkan bertengkar denganku tentang masalah ini sekarang, Tetapi aku punya seseorang untuk menekannya, Jika dia tidak mau, dia akan melawan dengan sekuat tenaga. Wajah Yun Xiao tampak sedikit lebih baik ketika mendengar kata-kata Hailin, Dia mencibir dan berkata, Saya benar-benar ingin tahu, apa yang akan terjadi jika kita memaksa Kapten Hai. Aura dingin terpancar dari tubuhnya, Dia seperti pohon pinus yang berdiri dengan bangga di bawah es berusia seribu tahun, Tak tertandingi di dunia, Bahkan jika dia menghadapi kehormatan bela diri, Dia tidak takut sama sekali. Hai Beifei terintimidasi oleh sikapnya yang mengesankan, Hatinya bergetar dan matanya berkedip dengan sentuhan terkejut. Seorang raja bela diri belaka memancarkan Aura yang bahkan dia terkejut, Bahkan kehormatan bela diri puncak, Kaisar muda Haulian, Tidak memiliki perasaan menjadi penguasa dunia. Kasaya ini, Hai Beifei terdiam, Pemuda yang begitu anggun dengan fisik khusus akan memiliki masa depan yang cerah, Namun, Ketika dia memikirkan namanya sendiri, Hailin, Matanya bersinar dengan tekat, Kemudian, Saya hanya bisa mengendalikan Tuan Yun Xiao dan mengekstraknya dengan paksa. Mata Yun Xiao bersinar dengan keganasan, Bahkan ketika dia menghadapi konstelasi Kaisar bela diri di Yan Wu, Dia tidak mundur. Alih-alih mundur, Dia maju dan maju selangkah, Auranya menekan ke depan saat dia berkata dengan tegas, Aku benar-benar ingin melihatnya. Hai Beifei sedikit marah, Pemuda ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya, Meskipun dia memiliki sikap yang luar biasa, Dia memiliki semacam sikap bodoh dan sombong, Tanpa sepatah katapun, Dia meraih dengan telapak tangannya, Bertekad untuk memberi pelajaran kepada pihak lain. Tertinggi bela diri bintang dua. Saat dia bergerak, Yun Xiao segera menilai bahwa kekuatannya satu bintang lebih rendah dari Qi Feng. Meski begitu, Itu bukan sesuatu yang bisa dia hadapi. Dia menyulap mantra dengan satu tangan, Dan tanda awan api melintas di antara alisnya, Api Phoenix sejati kecil berangsur-angsur muncul dan mengembun menjadi bayangan yang secara bertahap menjadi nyata dan ilusi, Terbakar ke telapak tangannya. Hem, kamu ingin menyakitiku hanya dengan api iblis. Sungguh pantom api iblis yang sombong dan bodoh. Hai Beifei mengungkapkan jejak kesombongan dan penghinaan saat dia mengepalkan jari-jarinya, Aura yang tak bisa dijelaskan menyebar, Itu adalah domain kehormatan bela diri, Di dunia ini, Dia satu-satunya. Meskipun pihak lain hanyalah seorang raja bela diri, Menggunakan kekuatan wilayahnya membuat gunung dari molehil, Rencananya adalah untuk mengintimidasi pihak lain dengan langkah pertamanya dan membuatnya merasa tidak berdaya, Dia ingin pihak lain sepenuhnya tunduk pada kekuatannya, Dengan begitu, Sisanya akan jauh lebih mudah ditangani. Tetapi kenyataan seringkali bertentangan dengan keinginan seseorang. Saat dia hendak memadamkan api dengan cakar, Domain di telapak tangannya menghantam api pantom dan mundur dengan cepat, Seolah-olah terbakar dan terus-menerus menghilang. Wajahnya sangat berubah dan dia dengan cepat menarik tangannya, Bayangan yang menyala tampaknya tak terkalahkan dan dengan Cepat menyusulnya, Membakar semua jenis kekuatan yang dipancarkan dari tangannya dan secara bertahap menghilang. Nyala api macam apa ini? Hai Beifei akhirnya menjadi pucat karena ketakutan, Dan keterkejutan di matanya tidak bisa lebih besar, Itu hanya nyala api yang tidak nyata atau palsu, Itu bahkan belum mengungkapkan tubuh aslinya, Tetapi itu bisa membakar domain tertinggi bela diri, Bagaimana hal seperti itu bisa ada di dunia? Awan api di antara alis Yun Xiao berkedip dan menghilang, Jelas, dia telah menghabiskan banyak kekuatan jiwa, Dan wajahnya sedikit pucat saat dia berkata dengan dingin dan arogan, Itu hanya api iblis belaka. Hati Hai Beifei terasa seolah-olah sebuah batu besar menekannya, Dan wajahnya menjadi suram. Dia tidak hanya seorang alkemis tingkat kelima pada usia 15 tahun, Tetapi dia juga seorang raja bela diri bintang 3 dengan tubuh ilahi dan nyala api yang tidak pernah terdengar, Anak ini mungkin memiliki latar belakang yang besar. Pantas saja dia selalu begitu sombong, Dia bahkan tidak menempatkan dirinya, Kehormatan bela diri, Di matanya, Pasti karena latar belakangnya bahwa kehormatan bela diri juga terbiasa dengannya. Selain itu, Ini adalah waktu yang paling sensitif bagi kelompok tentara bayaran pemula, Segala macam situasi bisa terjadi kapan saja, Jadi dia tidak berani menimbulkan masalah. Hai Beifei membeku di tempat sesaat, Tidak dapat membuat keputusan. Kapten Hai, Kata Yun Xiao dingin, Hanya itu yang bisa saya lihat. Petik 2 Hai Beifei mendengus dingin, Dia sedikit marah, Tetapi dia tidak berani menyerang dengan gegabuh, Sebaliknya, Dia bertanya, Tuan Yun Xiao, Bolehkah saya tahu mengapa Anda datang ke hutan lagu ringan? Petik 2 Yun Xiao mengerutkan kening saat memikirkan tujuan perjalanannya, Sangat mungkin dia harus mengandalkan kelompok tentara bayaran pemula untuk masalah di tanah terpencil kuno, Selain itu, Kelompok ini didirikan oleh muridnya, Jadi tidak baik membuat hal-hal terlalu canggung dengan mereka, Aku akan pergi ke Barents kuno. Tanah tandus kuno, Wajah Hai Beifei dipenuhi dengan keterkejutan, Dan dia segera terdiam. Apakah ada masalah? Yun Xiao bertanya dengan curiga, Apa masalahnya? Petik 2 Hai Beifei tampak bingung dan berkata, Barents kuno adalah gurun tanpa burung atau manusia, Selain itu, Ada angin astral dahulu kala, Yang sangat berbahaya, Bahkan pembangkit tenaga listrik kaisar bela diri sembilan surga akan sangat takut pada mereka, Saya ingin tahu mengapa Tuan Yun Xiao masuk. Mungkinkah untuk mendapatkan pengalaman? Yun Xiao sangat gembira ketika mendengar itu, Tujuannya datang ke hutan lagu yang lembut adalah untuk mengumpulkan angin astral kuno dan membuka wilayah angin di tablet alam ilahi, Pada awalnya, Dia tidak terlalu yakin apakah angin astral benar-benar ada di tanah tandus kuno, Sekarang, Sepertinya itu benar. Kedua, Dia juga ingin melihat muridnya sendiri. Itu benar, Saya melakukannya untuk pengalaman. Yun Xiao mengangguk dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Hai Bei Fei mengerutkan kening, Memang banyak ahli yang suka pergi ke tempat itu untuk pelatihan, Namun, Dengan basis kultifasi Master Yun Xiao, Dia masih sedikit ragu-ragu. Maksudnya jelas, Kamu tidak cukup memenuhi syarat. Anda tidak perlu khawatir tentang itu, Komandan Hai, Kata Yun Xiao sambil tersenyum, Ngomong-ngomong, Saya ingin bertanya apakah Komandan Resimen Hao Lian ada di sini. Untuk beberapa alasan, Ekspresi Hai Bei Fei tiba-tiba berubah, Dan tatapan galak terpancar dari tubuhnya, Matanya, Yang setenang air beberapa saat yang lalu, Tiba-tiba berubah tajam saat dia menatap Yun Xiao dan berkata, Apa maksudmu dengan bertanya tentang kondisi Komandan Hao Lian? Jantung Yun Xiao berdetak kencang di bawah tatapannya, Merasa sedikit tidak nyaman, Dia berkata, Ada apa? Apakah ada? Masalah. Wajah Hai Bei Fei berangsur-angsur menjadi dingin, Dia mendengus dan berkata, Bukankah ada desas-desus yang beredar bahwa Komandan Tong telah gagal menembus ke pangkat tertinggi bela diri dan telah meninggal? Selama periode waktu ini, Banyak orang telah mengetuk kiri dan ke kanan, Mencoba mendapatkan informasi dari saya, Hem, Mereka semua sekelompok. Saya dapat memberi tahu Anda dengan pasti bahwa Komandan Hao Lian melakukannya dengan sangat baik sekarang, Dan kemajuannya dalam menerobos ke pangkat bela diri tertinggi juga sangat mulus, Dia akan segera bisa keluar dari pengasingan, Anda tidak perlu bertanya di mana dia berada dalam pengasingan. Jantung Yun Xiao berdetak kencang, dan firasat buruk mengalir di hatinya. Menerobos ke alam bela diri tertinggi adalah rintangan terbesar di bela diri Dao, Seseorang membutuhkan ketiga faktor untuk memiliki peluang berhasil menerobos, Tidak mungkin bagi Hai Beifei untuk mengetahui apakah terobosan itu berjalan dengan baik, Semua ini hanya alasan, Namun, itu juga menunjukkan bahwa dia juga sangat tidak yakin, Itulah sebabnya dia sangat sensitif dan menghindari orang lain bertanya tentang hal ini. Apakah sesuatu benar-benar terjadi pada Sao Huang? Dia mulai cemas, tetapi tidak ada gunanya terus bertanya, Belum lagi Hai Beifei mungkin tidak tahu apa-apa, Bahkan jika dia tahu, Dia tidak akan mengatakan apa-apa dan bahkan akan berpikir bahwa dia adalah mata-mata atau semacamnya. Kapten Hai, tolong beritahu aku cara menuju ke Barents Kuno. Hei hei, Hai Beifei terkekeh dan berkata, Meskipun semua orang tahu bahwa pintu masuk ke Barents Kuno berada di hutan lagu yang lembut, Ada kurang dari 10 orang di seluruh hutan yang tahu cara menuju ke sana, Dan saya salah satunya, Selain itu, bahkan jika dia tahu, Tuan Yun Xiao tidak akan bisa masuk tanpa bantuan kelompok tentara bayaran pemula, Jadi Ying Luo, Tuan dapat mempertimbangkan kondisi yang saya sebutkan sebelumnya. Aku akan pergi ke Barents Kuno untuk mendapatkan pengalaman. Yun Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, Jika kekuatan tubuh ilahi saya diekstraksi dan seni bela diri saya lumpuh, Apa gunanya saya pergi ke sana? Ada cara untuk mengatasi kondisi saudara Hailin, Katanya, saya tahu lebih dari 3 cara untuk melakukannya, Selain mengekstraksi kekuatan tubuh ilahi. 3 yang mana? Murid Hai Beifei menyusut saat dia bertanya dengan cemas. Dua di antaranya tidak mungkin terwujud, Kata Yun Xiao, Untuk Kapten Hai, Cara yang paling dapat diandalkan adalah dengan mengekstrak esensi kayu dari pohon cemara kuno, Yang cukup untuk menekan garis keturunan sapi kun primitif di tubuh saudara Hailin. Kemudian, Saya akan menggunakan semua jenis metode untuk meningkatkan kekuatannya ke alam leluhur bela diri. Setelah itu, Kekuatan garis keturunan sapi kun tandus tidak hanya tidak akan menjadi beban, Tetapi juga akan menjadi kekuatan yang sangat kuat yang dapat digunakan. Pohon cemara kuno suan ni. Wajah Hai Beifei mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa, Tetapi kemudian ekspresinya berubah menjadi sangat aneh. Dia berkata, Apakah Grandmaster Yun Xiao tahu di mana pohon cemara kuno itu? Tidak di tanah iblis. Yun Xiao mengerutkan kening, Saya pikir saya berada di tanah iblis. Kapten Hai seharusnya tahu lebih baik dariku, kan? Hai Beifei memaksakan senyum dan berkata, Itu memang di dataran iblis, Tetapi pohon cemara abadi telah ada sejak kelahiran langit dan bumi, Dikatakan bahwa ia telah mengembangkan semangat dan dapat bergerak bebas. Orang-orang yang pernah melihat nomor ini di masa lalu semuanya berada di tempat yang berbeda, Dan mereka sangat berjauhan, Akan sangat sulit untuk menemukannya. Itu urusanmu? Kapten Hai, Kata Yun Xiao dengan santai, Itu tidak ada hubungannya dengan saya apakah saya Dapat menemukannya atau tidak? Hai Beifei tersenyum dan berkata, Kamu salah, Apakah kita dapat menemukan pohon cemara kuno atau tidak juga terkait erat dengan Tuan Yun Xiao? Mata Yun Xiao menjadi dingin saat dia mendengus dan berkata, Jika kamu tidak dapat menemukannya, Apakah kamu akan menarik kekuatan Senku? Hai Beifei tersipu dan menggelengkan kepalanya, Kamu salah, Tuan Yun Xiao, Itu karena pohon cemara kuno adalah satu-satunya jalan menuju tanah terpencil kuno. Apa? Yun Xiao melompat berdiri karena terkejut dan berkata, Tanah tandus kuno benar-benar masuk dari sana. Bagaimana mungkin? Petik 2, Hai Beifei berkata dengan serius, Menurutmu di mana barens kuno, Tuan Yun Xiao? Tempat itu bukan di ranah seni bela diri surgawi. Itu di luar angkasa. Dia menunjuk ke atas. Hanya pohon cemara kuno yang ada sejak penciptaan dunia, Itu adalah satu-satunya jalan menuju langit berbintang. Wajah Yun Xiao membeku saat dia bergumam, Kalau begitu, Itu memang bukan sesuatu yang bisa dimasuki hanya karena kamu mau, Apakah ada berita tentang pohon cemara kuno? Hai Beifei menggelengkan kepalanya dan berkata, Tanah iblis sangat luas, Pohon cemara kuno dapat berjalan sendiri, Tidak akan mudah untuk menemukannya, Biasanya, Akan memakan waktu beberapa tahun atau bahkan belasan tahun untuk menyebarkan berita, Namun, Karena kita memiliki tujuan yang sama kali ini, Aku pasti akan menggunakan semua kekuatanku dan memberikan hadiah untuk menemukan pohon ilahi ini. Terima kasih, Kapten Hai, Yun Xiao mengangguk, Jika Anda bisa membiarkan saya memasuki tanah purba kuno, Saya akan mengurus masalah saudara Hailin. Saya akan memberikan perintah dan segera mengeluarkan hadiah, Kata Hai Beifei. Dia melangkah keluar dan tiba-tiba berhenti, Dia berbalik dan tersemium, Tuan Yun Xiao, Bahkan jika kita mencari dengan sekuat tenaga, Saya khawatir kami tidak akan dapat menemukannya dalam waktu singkat, Selama periode waktu ini, Kamu akan menjadi kapten tim ke-8 kelompok tentara bayaran Nub. Ada ratusan kelompok tentara bayaran di hutan, Tetapi mereka semua diatur dengan cara yang sama, Komandan resimen dan wakil komandan resimen akan membentuk berbagai tim, Dan pemimpin tim akan bertanggung jawab, Setiap tim memiliki banyak komandan kecil di bawah mereka. Kapten kelompok tentara bayaran pemula adalah sosok yang berpengaruh di hutan lagu ringan. Huo Jian adalah seorang kaisar bela diri, Tetapi dia hanya wakil kapten tim utama. Tim ke-8, Ya, Ditemani oleh Hailin, Yun Xiao menunggang kuda naganya perlahan selama lebih dari satu jam sebelum dia tiba. Semua orang turun dari kereta dan melihat deretan halaman yang indah. Ini sudah menjadi wilayah barat kota, Kata Hailin sambil tersenyum, Halaman kecil ini adalah milik kelompok tentara bayaran pemula kami, Dan semua alkemis tinggal di dalamnya, Tuan Muda Yun, Sebagai alkemis hebat tingkat 5, Anda akan sangat populer. Yun Xiao melihat sekeliling, Halaman kecil itu terletak di daerah yang sangat makmur, Dan setelah dia keluar dari mobil, Dia merasakan sedikit sentakan di hatinya, Seolah-olah dia telah merasakan aura api yang datang dari bawah bumi. Di belakangnya, Zulei bergumam dengan ekspresi aneh, Belum tentu, Para alkemis ini semuanya sangat sombong, Dan tidak ada yang bisa mengendalikan mereka, Saya khawatir Tuan Bin Jie akan sakit kepala dan tidak bisa tidur sepanjang hari. Bin Jie adalah kapten sementara tim ke-8. Yun Xiao menoleh untuk melihat Yun Sang dan berkata, Guru Yun Sang, Apakah Anda merasa sesuatu yang istimewa? Jadi, Tuan Muda Yun telah merasakannya, Yun Sang mengerutkan kening, Saya hanya merasakan aura yang sangat panas menggerakkan tubuh saya, Dan kiserta darah saya sedikit gelisah. Itu benar, Kata Yun Xiao, Saya mengerti, Tempat, Ini adalah tempat yang ekstrim, Pantas saja para alkemis berkumpul di sini. Wajah Zulei dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berkata, Tuan Yun Xiao, Anda bahkan bisa merasakan ini. Petik 2, Tuan Yun Xiao, Anda benar-benar seorang master, Kata Hailin Iri, Komandan resimen Hao Lian secara pribadi memilih tempat ini, Mengatakan bahwa ada naga api yang tidak aktif di bawah tanah yang dapat memberikan aliran api yang yang tak ada habisnya, Yang dapat digunakan untuk pemurnian artefak dan pemurnian pil untuk menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Yang disebut naga api yang tidak aktif seharusnya mengacu pada pembulu darah bumi, Kata Yun Xiao sambil tersenyum, Tempat ini memang luar biasa. Kelompok itu berjalan ke halaman terbesar dan melihat seorang lelaki tua dengan rambut aca-kacakan mengetuk kepalanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Apa yang terjadi? Saya telah menambahkan besi dingin langit berbintang dan es dan salju seribu tahun ke dalam pedang air kelas 5, Mengapa tidak bisa maju? Mengapa? Mengapa demikian? Orang tua itu terus menjambak rambutnya, Seolah-olah dia sangat kesakitan, Matanya merah dan bengkak, Dan jelas bahwa dia sudah lama tidak tidur. Hailin terkejut dan dengan cepat berkata, Tuan Lu, Orang tua itu sama sekali tidak memperhatikan kedatangan mereka, Dan dia menutup telinga terhadap teriakan Hailin, Dia terus menggaruk rambutnya sampai hampir benar-benar hilang. Yun Xiao menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, Meskipun Steri Sky Cold Iron sangat berbahan dasar air, Itu adalah harta karun unsur logam, Itu bisa ditampung tanpa terpapar, Saat Anda meningkatkan persenjataan yang dalam, Anda pasti akan memadukan atribut yang terkandung di dalamnya, Dan menghancurkan keseimbangan berbagai atribut, Pada akhirnya, Kegagalan peningkatan juga merupakan hal yang biasa. Ah, Orang tua itu langsung berteriak, Mulutnya terbuka lebar seolah-olah dia telah disambar petir, Dia berdiri di sana, Tertegun, Dan tidak bergerak. Namun, Matanya yang keruh dan merah semakin cerah. Orang tua itu tiba-tiba melompat dan bertepuk tangan, Dia tertawa dan berkata, Aku akhirnya mengerti, Haha, Aku mengerti, Aku mengerti. Dia tertawa liar dan melarikan diri, Menghilang tanpa jejak. Zen Zen, Tuan Yun Xiao, Apakah Tuan Lu akan baik-baik saja? Tidak apa-apa, Kata Yun Sang sambil tersenyum, Sebagian besar alkemis terlihat seperti ini. Dia juga seorang praktisi seni bela diri dan alkimia, Tetapi dia tidak pernah mengikuti tes lagi setelah dia dipromosikan menjadi alkemis tingkat pertama. Namun, Dia yakin bahwa dia bisa melewati peringkat kedua dengan lancar. Namun, Ini tampaknya tidak memiliki banyak arti. Satu-satunya hal yang dia inginkan sekarang adalah dengan cepat meningkatkan kekuatannya dan tidak menjadi beban bagi Tuhan di depannya. Zulei menatap Yun Xiao dengan terkejut dan berkata, Tuan Lu juga berada di peringkat kelima, Anda juga berada di peringkat kelima, Bagaimana Anda memecahkan masalah sulit yang telah mengganggunya dengan begitu mudah? Petik 2 Ada spesialisasi di setiap bidang, Kata Yun Xiao, Saya kebetulan membaca tentang Lao Ai itu di sebuah buku, Kebetulan sekali. Heilin memuji, Tuan Yun Xiao luar biasa. Tuan Lu adalah satu-satunya alkemis tingkat kelima di sini. Awalnya, Komandan Hao Lian ingin Tuan Lu menjadi kapten tim ke-8, Tetapi dia menolak. Orang-orang seperti dia menghabiskan seluruh waktu mereka dalam alkimia, Kata Ding Ling, R sambil tersenyum, Mereka tidak punya waktu untuk peduli dengan hal-hal ini. Tuan Lu, Tuan Lu, Saya telah membawa semua buku kuno ke sini. Tiba-tiba, Teriakan datang dari dalam, Seorang pria bergegas keluar dengan segala macam buku yang tingginya lebih dari 2 meter, Dia berbalik dan melihat sekeliling, Eh, Di mana Tuan? Lu, Tuan Bin. Ketika Zuley melihat penampilan orang itu, Dia terkejut dan buru-buru melangkah maju untuk membantunya meletakkan buku di tangannya, Tubuh Bin Jie tertutup debu, Dan dia tampak seolah-olah dia telah berguling-guling di tanah beberapa kali, Dia berkata dengan heran, Tuan Bin, Anda. Bin Jie tersenyum pahit dan berkata, Jadi ini kalian, Di mana Tuan Lu? Dia menyuruhku untuk menemukan semua buku alkimia di hutan lagu cahaya, Aku sudah berhari-hari tidak tidur. Mengapa? Yun Xiao mengerutkan kening, Sangat sulit untuk melayani orang-orang ini. Petik 2 Bin Jie berkata kesakitan, Ini bukan hanya kerja keras, Itu hanya menyakitkan. Sialan, Siapapun yang menjadi kapten adalah Bajingan Heming. Tuan Muda Hailin, Kapan Anda bisa menemukan orang bodoh untuk mengambil alih posisi saya? Dia mengangkat kepalanya dan berkata, Benar, Ini Ying Luo. Ini adalah Tuan Yun Xiao, Yang baru dikirim untuk mengambil alih posisimu. Hailin dengan cepat memperkenalkan, Dia adalah alkemis tingkat kelima dan kapten resmi tim ke-8. Bin Jie, He he, Hai Ying Luo. Bin Jie tersenyum canggung dan buru-buru menepuk debu dari tubuhnya. Dia melangkah maju untuk berjabat tangan dan berkata, Tidak sulit, Tidak sulit sama sekali. Halo, Halo, Konyol, Uh, Tidak, 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 Tuan Yun Xiao, Kan. Halo, Tuan Yun Xiao, Saya Bin Jie. Yun Xiao menarik tangannya ke belakang dengan tatapan acuh-ta'acuh. Aku hanya bercanda dengan Tuan Yun Xiao, Kata Bin Jie buru-buru, Sangat nyaman menjadi kapten, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan sepanjang hari, Dan Anda dapat makan dan minum dengan baik. Dia menatap Ding Ling, Er dan Yun Sang ke belakangnya, Lalu mendekatkan mulutnya ke telinga Yun Xiao dan berkata secara misterius, Dan ada gadis-gadis cantik yang datang kepadaku, Hehe. Oh, Mata Yun Xiao berbinar, Apakah ada hal yang begitu baik? Petik 2, Tentu saja, Lebih dari setengah perdagangan di barat kota berada di bawah yurisdiksi tim ke-8, Menurutmu seberapa dalam airnya? Kata Bin Jie, Gadis-gadis yang datang menangis dan berteriak bisa mengelilingi hutan lagu yang lembut dua kali. Katanya, Yun Xiao juga tersenyum sadar dan berkata, Kalau begitu aku akan mempertimbangkan untuk mengambil alih. Apa yang perlu dipertimbangkan? Bin Jie menepuk pundaknya dan berkata, Saudaraku, Meskipun kamu masih muda dan menjanjikan, Kamu harus teap lebih memperhatikan untuk melatih tubuhmu dan makan lebih banyak tonik, Jika tidak, kamu tidak akan bisa menerimanya, Di masa depan, Gadis-gadis bodoh di sini akan menunggu Anda untuk menenangkan mereka, Ada yang harus kulakukan, Jadi aku akan pergi dulu. Setelah dia selesai berbicara, Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari halaman, Menuju ke utara kota, Suara tawa bisa terdengar samar-samar di langit. Yun Xiao melihat cahaya yang menghilang dan berpikir, Sudah terlambat, Dia sebenarnya adalah kaisar bela diri bintang sembilan. Sepertinya kaisar muda memang telah mengembangkan kekuatan yang cukup bagus. Tuan Yun Xiao, Kata Hailin dengan canggung, Jika Anda tidak menyukainya di sini, Saya akan kembali dan memberi tahu ayah saya, Dia pasti akan mengeluarkan Anda dari sini. Aku baik-baik saja, Yun Xiao menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, Saya pikir itu bagus. Cukup bagus, Apa yang diam-diam dikatakan Sir Bin Jie barusan? Zulei bertanya, Ham, Dengan mendengus dingin, Ding Ling, R berkata dengan wajah dingin, Sampah itu mengatakan bahwa seorang pemimpin Brigade di sini, Seorang gadis bodoh yang menangis dan berteriak di pintunya, Bisa mengelilingi hutan lagu ringan dua kali, Kalau tidak, Apakah menurutmu Tuan Muda Yun akan tinggal di tempat yang ditinggalkan Tuhan ini? Wajah Yun Xiao menjadi gelap saat dia buru-buru menjelaskan, Bukan itu. Alasannya, Bagaimanapun juga, Aku seorang alkemis, Dan aku lebih terbiasa bersama semua orang. Tuan Yun Xiao, Zulei menepuk pundaknya dan berkata, Kami berdua laki-laki, Itu bisa dimengerti. Itu benar-benar tidak seperti yang kamu pikirkan, Kata Yun Xiao cemas, Itu bukan apa yang Anda pikirkan. Tuan Yun Xiao, Ayo pergi dan lihat situasinya di sini, Kata Hailin. Ya, 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 Mari kita lihat situasinya di sini dulu, Yun Xiao menyeka keringat dingin dari dahinya dan merasakan dua aura dingin di belakangnya, Seolah-olah dua es batu mengikutinya. Lewat sini, Tuan Yun Xiao, Kata Hailin, Ngomong-ngomong, Saya akan meminta seseorang mengirim tonik dalam jumlah besar nanti, Tuan Yun Xiao, Anda harus menjaga tubuh Anda. Yun Xiao, He he, Di belakang halaman kecil itu ada ruang terbuka yang luas, Dan di depannya ada bangunan seperti labu, Itu sangat luas, Dan orang-orang masuk dan keluar dari waktu ke waktu. Di pintu, Seorang pria sedang memberikan instruksi dengan tergesa-gesa. Untuk apa kamu berlama-lama, Cepat dan kirimkan ke Grandmaster Huang. Babi, Tuan Leng menginginkan tujuh daun wangi, Bukan tujuh daun teratai, Aku akan menendangmu sampai mati. Mengacaukanmu, Anda bahkan tidak dapat menemukan sepotong es tanpa bayangan. Jangan kembali jika Anda tidak dapat menemukannya sebelum gelap. Hem ibumu, Inti iblis dari babi peledak yang diinginkan Tuan Wei bukanlah kepala babi. Pria itu menghancurkan kepala babi merah menyala di salah satu kepala bawahannya dan mengirimnya terbang dengan serangkaian pukulan dan tendangan. Dia meraung, Jika kamu tidak menanganinya dengan baik, Aku akan menangkapmu satu persatu dan membiarkan para guru itu menyempurnakan kamu sebagai bahan. Semua bawahan menundukkan kepala dan berlari pergi. Tuan Zhou Siang Heilin berteriak dari jauh dan tertawa. Tuan Zhou Siang tampaknya menjalani kehidupan yang sangat memuaskan. Pria itu melihat lebih dekat dan segera berlari ke depan. Dia hampir berlutut dan meratap. Tuan muda Heilin, Tolong pindahkan aku. Aku akan mendirikan monumen umur panjang untukmu dan membungku kepadamu tiga kali dan sembilan kali sehari. Tidak perlu bertarung dan membunuh di sini, Kata Heilin sambil tersenyum. Ini adalah kehidupan yang memuaskan setiap hari. Betapa nyamannya, Orang-orang ingin datang, Tetapi mereka tidak akan membiarkannya. Zhou Siang memukul dadanya kesakitan, Memeluk Heilin dan berteriak, Kembalikan aku hari-hari yang aku habiskan dalam darah dan pedang. Heilin mendorongnya menjauh dan menjelaskan kepada Yun Xiao, Ini adalah wakil kapten tim delapan, Zhou Siang, Dia orang yang sangat baik. Yun Xiao tersenyum, Dalam kata-kata Heilin, Semua orang baik-baik saja. Dia melirik Zhou Siang dan segera membuat penilaian, Dia adalah Kaisar Beladiri Bintang 5. Sepertinya kapten kelompok tentara bayaran pemula setidaknya adalah Kaisar Beladiri, Selain itu, Zhou Siang juga masih sangat muda, Sepertinya dia sangat berbakat, Resimen telah mengatur agar dia ikut campur dalam urusan orang lain di tempat ini, Mungkin karena semacam perlindungan untuknya. Lagi pula, Di hutan lagu cahaya yang ganas, Bahkan Kaisar Beladiri bisa mati kapan saja. Saya kapten baru tim ke delapan, Sapa Yun Xiao, Mulai sekarang, Saya akan bertanggung jawab atas tempat ini, Dia menunjuk Zhou Siang dan tertawa, Itu termasuk kamu. Mata Zhou Siang hampir keluar dari rongga mereka saat dia menatap Yun Xiao dengan tatapan kosong untuk sementara waktu, Lalu melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong, Apakah ini ujian terakhir pemimpin guild untukku? Dia hanya seorang anak kecil, Mungkinkah dia dari pemimpin? Wajah Yun Xiao menjadi gelap, Dan matanya berubah menjadi merah darah dan menyusut menjadi bulan baru saat dia berteriak, Yueke. Gelombang, Kekuatan yang sulit ditangkap menyebar dalam aliran yang tak berujung. Tubuh Zhou Siang bergetar, Dan pupil matanya tiba-tiba berkontraksi, Sejumlah besar energi mental mengalir ke lautan rohnya seperti gelombang pasang dan mulai menyerangnya, Dia dengan cepat memejamkan mata karena terkejut dan mundur. Mata adalah jendela jiwa, Meskipun serangan spiritual bisa ada di mana-mana, Jika pihak lain membuka mata mereka, Itu setara dengan membuka jendela untuk menerima serangan itu, Itu akan menjadi dua kali lipat upaya dengan setengah efeknya. Meskipun dia telah menutup matanya, Kekuatan yang telah mengalir masuk sebelumnya masih secara langsung menghancurkan pertahanan di lautan kesadarannya dan memasuki jiwanya. N. Zhou Siang mengerang saat dia menelan darah yang mengalir ke tenggorokannya, Mulutnya dipenuhi dengan rasa darah. Dia tidak berani membuka matanya, Kamu, Anda seorang alkemis tingkat tinggi. Petik 2 Mulai sekarang, Kata Yun Xiao ringan, Saya bos Anda. Zhou Siang menelan ludahnya dengan getir dan perlahan membuka matanya, Dia memandang Hailin dengan menyedihkan, Seolah-olah dia berkata, Sekelompok alkemis sudah terlalu berat untuk dia urus, Dan sekarang dia harus merawat orang lain yang pandai dalam serangan mental, Dia takut dia tidak akan hidup lama. Tuan mudah Hailin, Aku akan meninggalkan ibuku dalam perawatanmu. Wuuu gelombang. Zhou Siang tidak bisa menahan air mata memikirkan hal ini. Wajah Zulei berlumuran keringat dingin, Lawannya adalah Kaisar Beladiri, Tetapi dia benar-benar mulai menangis, Terbukti bahwa itu bahkan seorang Kaisar Beladiri Tidak bisa menahan tempat yang tidak manusiawi seperti itu. Hailin menepuk kundaknya dan menghiburnya, Jangan khawatir, Kakak laki-laki Yun Xiao akan melindungimu di masa depan, Anda tidak akan dirugikan jika Anda mengikuti kakak laki-laki Yun Xiao, Kakak laki-laki Yun Xiao adalah orang yang sangat baik. Yun Xiao melirik bangunan seperti labu Dan merasakan gelombang fluktuasi yang datang darinya, Dengan senyum penuh pengertian di matanya, Dia berkata, Zhou Siang, Bawa kami untuk melihatnya. Zhou Siang menangis sepenuh hati ketika dia tiba-tiba gemetar, Matanya mengungkapkan ekspresi ketakutan saat dia menggelengkan kepalanya berulang kali, Tidak, 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 jika kamu ingin pergi, kamu masuk sendiri. Oh, Yun Xiao tercengang, apakah itu menakutkan? Dia tertawa, Mengapa kamu tidak masuk dan mencoba? Zhou Siang mencibir, Mengapa kita tidak bertaruh? Jika Anda bisa masuk dan bertahan selama satu jam, Saya akan dengan tulus menghormati Anda dan memanggil Anda bos, Jika tidak, Anda harus memikirkan cara untuk memindahkan saya keluar dari tim delapan. Senyum licik melintas di matanya saat dia berkata dengan penuh harap, Bagaimana? Kesepakatan, Kata Yun Xiao sambil tersenyum, Mari kita tunggu di luar, Dia berjalan masuk tanpa melihat ke belakang. Zhou Siang tertawa terbahak-bahak saat dia melihatnya memasuki labu, Haha, Akhirnya aku bisa meninggalkan tempat ini. Dingling, R menatapnya dengan acu-ta'acu dan berkata, Aku khawatir kamu akan kecewa kali ini, Sebaiknya kamu memikirkan bagaimana memanggilku bos nanti. Aku tidak akan kalah, Kata Zhou Siang percaya diri, Tak satupun dari para alkemis itu bisa bertahan satu jam di tempat sialan itu, Dia mengukur dingling, R dan berkata dengan senyum jahat, Mengapa kita tidak bertaruh? Jika kamu kalah, Kamu akan menjadi pacarku. Wajah dingling, R menjadi gelap, Dan dia berkata dengan dingin, Jika kamu kalah, Tampar dirimu sepuluh kali dan merangkak tiga kali di tanah. Bagus, Kesepakatan, Zhou Siang tidak bisa berhenti tertawa, Air mata mengalir dari matanya, Terima kasih surga, Saya, Zhou Siang, Akhirnya bersenang-senang setelah semua penderitaan saya, Saya tidak hanya bisa meninggalkan tempat sialan. Ini, Tetapi saya juga diberi gadis yang begitu cantik, Dunia ini sangat indah. Dingling, R menatapnya dengan dingin dan mendengus. Dia seratus persen percaya diri, Orang macam apa Yun Xiao? Dia pernah menjadi alkemis hebat tingkat sembilan, Yang berdiri di puncak seni alkimia di alam bela diri surgawi. Beberapa dari mereka menunggu dengan tenang di luar, Pada awalnya, Wajah Zhou Siang penuh dengan kebanggaan, Dan dia tidak bisa berhenti menatap dingling, R, Mengagumi pacar yang akan dia miliki, Tapi setelah ditatap oleh aura pembunuh dingling, R, Dia tidak berani menatapnya lagi. Tersesat, Bocah, Kamu berani menghancurkan penyempurnaanku, Kamu bi, Kamu pantas mati. Seperti yang diharapkan, Raungan yang mengguncang bumi datang dari dalam, Mengguncang seluruh bangunan labu. Zhou Siang tertawa terbahak-bahak dan berkata, Haha, Anak itu sudah selesai. Itu pasti Tuan Fang Rui. Dia saat ini sedang memurnikan pil tanah absolut, Yang sedang disempurnakan bersama oleh lima Grandmaster, Ini adalah momen paling kritis, Dan sekarang bahkan para dewa tidak bisa menghentikan anak itu. Dia dengan sombong melirik dingling, R, Tetapi dia tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya, Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Zhou Siang merasakan gelombang ketidaknyamanan di hatinya, Tetapi dia mendengus ringan dengan hidungnya dan mengungkapkan ekspresi puas, Seolah-olah dia sedang menunggu untuk melihat. Di labu, Seorang lelaki tua berantakan meraung pada Yun Xiao, Sial. Kami telah bekerja sangat keras selama lebih dari setengah bulan Dan menghabiskan bahan surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan harta duniawi untuk memperbaikinya, Tetapi Anda telah menghancurkannya. Bahkan jika kamu bermain sampai mati, Kamu tidak bisa membebaskan dirimu dari kejahatanmu. Empat alkemis lainnya juga memiliki wajah suram dan sangat pucat. Bukan hanya karena kemarahan, Tetapi juga karena periode pemurnian yang lama, Para alkemis ini telah lama menghabiskan kekuatan jiwa mereka, Dan kiserta darah mereka telah lama lemah, Tidak terlihat seperti manusia atau hantu. Sejumlah besar alkemis lain di sekitar juga terkejut dengan raungan itu, Dan mereka mengalihkan pandangan mereka padanya. Ya Tuhan, Tuhan Fang Rui menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyempurnakan pil kepunahan, Apakah dia gagal lagi? Apakah pil tanah absolut begitu sulit untuk disempurnakan? Bahkan kekuatan gabungan dari lima Grandmaster tidak cukup. Pil tanah absolut hanyalah pil obat tingkat lima. Tuhan Fang Rui sendiri adalah keberadaan peringkat lima. Pil bumi ekstrim adalah pil tingkat kelima terbaik, Itu dapat meningkatkan peluang Raja Bela Diri untuk menerobos ke alam enam arah sebesar 30%, Jadi itu normal untuk gagal, Bahkan alkemis tingkat enam memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah. Saya rasa tidak anak itu pasti telah mengganggu pemurnian Tuhan Fang, Jika tidak, itu tidak akan gagal, Lagi pula, saya telah mempersiapkan diri selama lebih dari setengah tahun, Dan saya baru memulai dengan percaya diri. Untuk sesaat, semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan dan menoleh untuk berdiskusi. Yun Xiao memandang lelaki tua yang ceroboh itu, Mengangkat alis, Dan berkata dengan sinis, Kamu gagal dalam penyempurnaanmu sendiri dan sekarang kamu menyalahkannya pada orang lain, Bagaimana Anda bisa begitu tidak tahu malu? Petik 2 Fang Rui marah, Dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar, Aku, aku gagal. Tahukah Anda berapa banyak persiapan yang telah saya buat untuk ini? Setiap tautan telah direncanakan lebih dari seratus kali, Dan itu hanyalah rencana yang sangat mudah. Kamu, kamu harus memberi kompensasi padaku. Yun Xiao mengendus dan mendengus, Memurnikan pil tanah absolut hanya membutuhkan tujuh bahan utama dan 36 bahan tambahan. Setidaknya ada seratus bahan berbeda di tungku Anda ini, Dan semuanya berantakan, Akan aneh jika tidak gagal, Hal yang paling sampah adalah jika Anda gagal, Anda akan menyalahkannya pada saya. Petik 2 Kamu sangat konyol. Fang Rui tercengang, Resep pil tanah absolut adalah rahasia, Bagaimana anak ini tahu bahwa itu adalah kombinasi dari tujuh ditambah 36 bahan. Selanjutnya, Bagaimana dia tahu bahwa ada ratusan bahan di tungku pil? Mungkinkah dia menciumnya? Itu tidak mungkin. Kamu tidak tahu apa-apa. Pil bumi ekstrim adalah ramuan terbaik tingkat kelima, Itu berisi sejumlah besar niat bela diri enam arah, Yang dapat meningkatkan peluang menerobos kerana Grandmaster Seni bela diri sebesar 30 persen, Selain tiga bahan utama, Tujuh ditambah 36 bahan semuanya adalah bahan tingkat kelima, Dengan kekuatan kami, Sangat sulit untuk mengangkatnya ke tingkat ke enam, Itu sebabnya saya menggunakan sejumlah besar bahan tingkat enam untuk menyempurnakan niat bela diri enam arah dan menggabungkannya ke dalamnya. Petik 2 Setelah menjelaskan untuk waktu yang lama, Fang Rui akhirnya mengukul kepalanya sendiri dan berkata dengan marah, Apa yang aku jelaskan kepada bocah kecil sepertimu? Cepat panggil Daren keluargamu untuk datang dan membuatnya untukku. Yun Xiao memasang ekspresi simpatik, Seolah-olah dia sedang melihat orang yang putus asa dengan kasihan. Jika kamu tidak cukup kuat, Jangan memaksakan dirimu untuk memperbaikinya, Ini membuang-buang bahan dan energi, Selain konfigurasi tujuh ditambah tiga puluh enam materi, Jika ada metode lain, Mereka akan diturunkan sejak lama, Kalian bertiga ingin meningkatkan resep pil. Secara teori, Seni level lima dapat menyempurnakan semua keberadaan level lima, Namun, Karena sejumlah besar idiot memiliki kecerdasan yang terbatas dan suka memainkan trik kecil, Perbedaan antara setiap level seperti perbedaan antara langit dan bumi, Karena kamu adalah makhluk peringkat kelima, Kamu harus bisa memurnikan pil bahaya sendiri menggunakan tujuh plus tiga puluh enam bahan. Yun Xiao berjalan ke tungku alkimia, Membuka tutupnya, Dan mengerutkan kening, Dia membersihkan semua ampas dari pemurnian yang gagal, Mengeluarkan bahan tujuh ditambah tiga puluh enam dari rak obat di sebelahnya, Dan memasukkannya lagi. Kelopak mata Fang Rui berkedut saat jantungnya berdetak kencang, Dia berpikir bahwa Yun Xiao hanya tahu jumlah bahan yang dibutuhkan untuk membuat pil, Tetapi menilai dari empat puluh tiga bahan yang baru saja dia pilih, Dia tahu resepnya, Dan dari fluktuasi di tubuhnya, Terlihat bahwa Jian Jia, Kamu adalah seorang alkemis. Fang Rui berteriak kaget, Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia berkata, Ha bagaimana ini mungkin? Kamu, tingkat alkemis apa kamu? Yun Xiao menutup-tutup tungku, Meliriknya, Dan berkata, Ada pembuluh darah naga api di sini, Dan Yang Ki melonjak, Dengan seni kelas lima, Itu cukup untuk menyempurnakan pil tanah absolut. Dia merapal mantra dan itu terbang ke tungku alkimia, Segera, Itu mulai berputar, Batu permata yang tertanam di tungku alkimia, Memancarkan segudang warna dan sangat indah. Apa? Dia akan menyempurnakan pil kepunahan. Orang-orang di sekitar mereka semua tercengang, Banyak dari mereka tertawa dan menggelengkan kepala. Anak ini baru berusia 15 tahun, Kan? Apakah kamu benar-benar seorang alkemis? Seekor jangkrik berusia 15 tahun, Dia jelas tidak bisa melihat fluktuasi kekuatan jiwa. Bukannya aku tidak bisa merasakannya, Tapi terlalu kuat. Saya bisa merasakan fluktuasi kekuatan jiwanya dot itu tidak di bawah Tuan Fang Rui. Seorang alkemis tingkat keempat berkata dengan ngeri, Matanya penuh keterkejutan. Dia tidak di bawah Tuan Fang Rui. Penatu wabai, Kamu pasti salah. Semua orang terkejut dan mengungkapkan. Ekspresi terkejut, Langkah Yun Xiao selanjutnya segera membuat mereka membuka mulut karena terkejut dan membatu. Pil obat tingkat kelima disebut tingkat kelima karena alkemis tingkat kelima dapat memperbaikinya. Jika membutuhkan pil level 6 untuk disempurnakan, Maka itu tidak akan menjadi pil level 5. Selama Anda benar-benar melepaskan potensi penuh kekuatan jiwa dan seni tingkat 5, Dan tidak menyianyiakan sedikitpun kekuatan ekstra, Itu akan cukup untuk mendukung Anda dalam menyempurnakan pil obat tingkat 5 apapun. Yun Xiao mulai bergerak, Kecepatannya tidak cepat, Tapi biasa, Setiap gerakan sangat halus dan enak dipandang, Seolah-olah dia adalah buku teks standar. Tao Wu ini memang kekuatan jiwa peringkat 5. Fang Rui merasakan kekuatan jiwa yang tidak lebih lemah dari fluktuasinya dari tubuh Yun Xiao, Yang memberinya perasaan yang sangat nyaman, Seolah-olah dia telah menjadi satu dengan seluruh lingkungan, Setiap gerakan dan setiap kekuatan jiwanya mengikuti beberapa pola yang tak terlukiskan. Saat dia melihatnya, Dia menjadi tergila-gila. Tidak hanya dia, Tetapi semua alkemis juga merasa bahwa mereka telah memasuki alam yang sangat misterius, Seolah-olah apa yang dilihatnya bukanlah pil pemurnian alkemis tingkat 5, Tetapi seni tertinggi yang terungkap di depannya, Dan pintu tinggi perlahan terbuka ke arahnya. Kemacetan banyak orang, Yang telah macet selama beberapa dekade, Tampaknya secara bertahap menunjukkan tanda-tanda mengendur, Di lautan kesadaran mereka, Terus-menerus ada kilatan cahaya spiritual, Dan semua jenis masalah diselesaikan sendiri tanpa guru, Dan mereka tiba-tiba tercerahkan. Pada saat ini, Semua orang merasa seperti akan menangis. Celepuk. Akhirnya, Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut, Di bawah proses pemurnian yang indah, Ranah tertinggi alkemis ditampilkan, Seolah-olah dewa alkemis telah turun dan menerima pemujaan dunia. Plop. Celepuk. Satu persatu, Mereka berlutut, Para alkemis yang biasanya sombong dan merendahkan semuanya berlutut dengan tulus pada saat ini, Mereka tidak berlutut pada Yun Xiao, Tetapi pada Supreme Dao Alkimia yang telah mereka cari sepanjang hidup mereka. Yun Xiao adalah perwujudan dari dao sihir yang telah dia kejar sepanjang hidupnya. Setiap gerakannya sehalus awan yang mengambang dan air yang mengalir, Dan wajahnya dipenuhi dengan senyum tipis, Berbeda dengan para alkemis yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk memurnikan pil, Pemurnian semacam ini seperti kesenangan di tangannya, Dan dia tampak semakin energi. Selain gemuruh tungku pil, Tidak ada suara lain di aula, Itu adalah keheningan yang aneh. Satu jam kemudian, Tidak ada yang berdiri kecuali Yun Xiao. Batu permata di tungku pil berkedip bergantian, Dan segera, Mereka berangsur-angsur menjadi tenang. Yun Xiao berlumuran keringat, Dan napasnya menjadi kasar, Sudah lama sejak dia menyempurnakan sepuasnya, Dan kekuatan roh peringkat kelimanya telah benar-benar habis, Dia melangkah maju dan membuka tutup tungku, Aroma pil memenuhi udara, Dan seluruh aula dipenuhi dengan wawangian. Desir, Fang Rui menarik napas dalam-dalam dan air mata kegembiraan mengalir di matanya, Itu pil yang tiada taranya. Aroma pil yang tak tertandingi. Dewa penyihir, Tuan Dewa penyihir, Tolong ajari saya seni alkimia yang paling kuat, Tuanku, Teriak seorang alkemis, Tolong. Tuan Dewa penyihir, Segera, Semua alkemis menangis dan berteriak. Tingkat seni tertinggi ditampilkan dengan sempurna oleh seorang anak laki-laki berusia 15 tahun, Tidak ada penjelasan lain selain kedatangan Dewa seni. Wajah Yun Xiao menjadi gelap, Saya bukan Dewa penyihir, Kalian semua, Berdiri dan bicara, Aku tidak tahan denganmu, Kalian semua, Yang berusia ratusan tahun, Berlutut. Bukannya dia belum pernah, Mengalami pemandangan seperti ini disembak oleh puluhan ribu orang, Jika itu orang lain, Mereka akan lama panik dan tidak tahu harus berbuat apa, Tapi, Wajah Yun Xiao tenang, Bahkan tanpa melihat pilnya, Dia berjalan langsung ke tengah. Tuan penyihir Tuhan, Tolong ajari kami dao sihir tertinggi. Kerumunan masih menangis dan berteriak, Seolah-olah mereka takut seni tertinggi dao akan menghilang bersama pemuda ini kapan saja. Seni tertinggi apa? Yun Xiao berkata dengan acuh tak acuh, Aku hanya menyentuh permukaannya, Jika kalian memiliki masalah, Saya dapat membantu Anda menyelesaikannya, Momo ngomong, Jangan panggil aku Dewa penyihir, Aku tidak layak mendapatkan gelar itu, Panggil saja aku Tuan Muda Yun. Su Junyu, Tuan Yun, Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda, Kami semua baru saja melihat pemurnianmu, Tidak ada sedikitpun kekuatan jiwa atau energi yang terbuka, Bagaimana penyempurnaan yang begitu sempurna bisa dicapai? Seorang alkemis mengumpulkan keberaniannya dan mengajukan pertanyaan di dalam hatinya, Kali ini, Semangat semua orang berada pada tingkat tinggi saat mereka mengangkat telinga mereka untuk mendengarkan, Ini adalah keraguan terbesar di hati mereka. Yun Xiao berjalan ke atas aula, Menarik kursi, Duduk, Menyilangkan kakinya, Dan berkata, Kalian semua, Duduklah, Jangan hanya berdiri di sana. Tidak ada yang berani tidak patuh, Mereka buru-buru menemukan kasur dan duduk di bawah Yun Xiao seperti siswa sekolah dasar, Mendengarkan dengan cermat. Segala jenis pemurnian akan memiliki konsumsi kekuatan jiwa yang tidak masuk akal, Bahkan saya tidak terkecuali, Namun, Kerugian semacam ini bisa dikendalikan. Waktu berlalu perlahan, Zou Xiang, Yang sedang menunggu di luar labu, Mulai kehilangan kesombongan sebelumnya, Dia mengerutkan kening dari waktu ke waktu, Seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Kemudian, Dia akhirnya menjadi gelisah dan terus mondar-mandir, Seolah-olah dia takut Yun Xiao bersembunyi di suatu tempat di labu. Akhirnya, Satu jam berlalu, Tetapi Yun Xiao masih belum terlihat. Bagaimana ini mungkin? Tidak, Zou Xiang melompat dan berkata dengan marah, Dia pasti curang. Dia bersembunyi di suatu tempat di dalam dan belum masuk. Jika kamu seorang pria, Kamu harus menepati janjimu, Kata Ding Ling, Er Dingin, Sepuluh tamparan, Tiga putaran untuk seekor anjing. Aku harus memastikan bahwa dia tidak selingkuh. Wajah Zou Xiang memerah saat dia berdebat. Ayo masuk dan lihat, Kata Hailin. Dia memimpin dan berjalan di depan, Dan semua orang mengikutinya secara berturut-turut. Itu adalah ruang yang luas di dalamnya, Begitu Yun Sang melangkah ke dalamnya, Dia merasakan Ki gelisah menyebar di tubuhnya, Dan Ki aslinya beredar di meridian dan tulangnya dengan sendirinya, Dia menjadi pucat karena ketakutan, Tanah Naga Api memiliki efek yang begitu besar pada tubuh Dewa Sembilan Yangnya. Labu ini adalah mata naga dari pembulu darah bumi naga api, Dan itu diisi dengan yang Ki. Pemandangan di depan mereka mengejutkan semua orang, Terutama Zou Xiang, Yang mulutnya terbuka lebar dan matanya hampir jatuh dari rongga mereka. Di ruang yang luas, Sekelompok alkemis duduk di atas kasur dengan patuh, Mendengarkan pidato Yun Xiao dengan penuh perhatian. Semua jenis bahan dan peralatan dilemparkan, Dan tidak ada suara lain di aula kecuali suara Yun Xiao. Ini Bian, Zou Xiang benar-benar membatu, Apakah mereka masih alkemis yang memiliki temperamen buruk, Sikap buruk, Dan sulit disenangi. Mengapa mereka semua bertingkah seperti siswa sekolah dasar? Yun Xiao melihat mereka masuk pada pandangan pertama, Dia berdiri sambil tersenyum dan berkata, Ayo berhenti di sini, Semuanya, Luangkan waktu yang baik untuk mencerna, Tuan muda Hailin dan Kapten Zou Xiang ada di sini. Huala, Semua, Alkemis bangkit, Berbalik, Dan memelototi Zou Xiang dan yang lainnya, Mata mereka memuntahkan api, Dan mereka semua marah. Zou Xiang dan yang lainnya merasakan kemarahan yang luar biasa datang kepada mereka tanpa alasan, Seolah-olah udara di sekitar mereka akan terbakar. Seorang lelaki tua berambut putih bergegas maju, Itu adalah Fang Rui, Dia menunjuk ke arah keompok itu dengan jari gemetar dan berteriak, Kamu, Kalian berani menyela pengajaran Tuan muda Yun. Anda semua pantas mati, Apakah ini cara Anda tentara bayaran pemula memperlakukan alkemis? Petik 2, Kemacetan yang telah mengganggu saya selama lebih dari 10 tahun tiba-tiba rusak, Anda, Anda benar-benar berani merusak masalah suci seperti itu. Ini terlalu menyebalkan, Seolah-olah saya bisa melihat pintu senidau terbuka untuk saya, Itu semua karena kamu. Seorang alkemis sangat marah sehingga rambutnya berdiri, Kelompok tentara bayaran pemula memang menghormati kami para alkemis, Kontrak yang saya tanda tangani dengan Anda akan segera berakhir, Jadi saya tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Benar, Kontrak saya juga akan segera berakhir dan saya juga akan meninggalkan kelompok tentara bayaran pemula, Aku telah memurnikan pil dan senjata untukmu sepanjang hari, Dan kamu bahkan mengganggu kelas kami. Benar, Ayo pergi. Mereka yang kontraknya telah berakhir, Ikuti Tuan Muda Yun. Kami tidak ingin tinggal di tempat sialan ini untuk waktu yang lama. Aku akan pergi kemanapun Tuan Muda Yun pergi. Aku juga. Aku juga. Untuk sesaat, Semua alkemis sangat marah, Dan mereka membuat pendirian mereka jelas, Menuntut untuk meninggalkan kelompok tentara bayaran pemula dan mengikuti Yun Xiao. Reaksinya begitu intens sehingga Hailin dan yang lainnya semua terkejut dan berkeringat dingin. Lelucon apa? Jika semua alkemis pergi, Kekuatan seluruh kelompok tentara bayaran pemula akan berkurang setidaknya setengahnya. Mereka adalah pendukung logistik terkuat, Tidak peduli apa, Sebuah kekuatan hanya bisa mendominasi suatu wilayah dengan sekelompok alkemis yang mendukungnya. Zhou Xiang juga langsung tercengang, Dan pikirannya menjadi kosong, Jika kelompok alkemis ini pergi, Konsekuensinya akan sangat mengerikan sehingga dia bahkan tidak berani memikirkannya. Tuan, Tuan, Tolong jangan impulsif, Impulsif adalah iblis. Zhou Xiang bergegas maju untuk menghibur gunung berapi, Tetapi tidak berhasil, Mata para alkemis tertuju padanya, Seolah-olah dia telah membunuh ayah mereka, Dan mereka ingin membunuhnya dengan mata mereka. Iblis, Beraninya Anda menyela pelajaran Tuan Muda Yun? Kamu adalah iblis yang sebenarnya Tersesat. Hailin buru-buru mengalihkan pandangannya ke Yun Xiao untuk meminta bantuan, Jika para alkemis ini benar-benar pergi, Belum lagi Zhou Xiang, Bahkan dia mungkin akan dikuliti hidup-hidup. Kamu meninggalkan kelompok tentara bayaran pemula, Kata Yun Xiao, Kamu mau kemana? Petik 2, Dia duduk di kursi atas, Menyilangkan kakinya, Dan berkata dengan dingin, Ngomong-ngomong, Aku lupa memperkenalkan diri, Saya Li Yun Xiao, Dan saya sekarang secara resmi menjadi kapten tim ke-8 dari kelompok tentara bayaran pemula. Bersambung. Terima kasih telah menonton!